Bacaan pertama menurut Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 16 Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 16 Tuhan melanjutkan firmannya kepada Ahas, katanya Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah Atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas Tetapi Ahas menjawab, aku tidak mau meminta Aku tidak mau mencobai Tuhan Lalu berkatalah Nabi Yesaya Baiklah dengarkan hai keluarga Daud Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan ia akan menamakan dia Immanuel Ia akan makan dadih dan madu Sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik Maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti Akan ditinggalkan kosong Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Buat wajamu bersinar Buat wajamu takut Buat wajamu takut Buat wajamu takut Buat wajamu takut Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan alam semesta, kuat wajahmu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Terima kasih. Roma 1 ayat 1 sampai dengan 7. Dari Paulus, hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusnya adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih. Kasih karunia menerima kasih. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Matius pasal yang pertama ayat 18 hingga 25 barangkali adalah bagian yang cukup sering kita dengar, namun kita coba refleksikan kembali sekali lagi. Matius 1 ayat 18 hingga 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak berstubuh dengan dia, sampai akhirnya ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya Maranatha. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, suatu kali saya mendapatkan pertanyaan yang jujur namun sangat menarik. Pertanyaan itu berbunyi demikian. Pak WP, kalau saya taat kepada Allah, taat kepada firmannya, maka apakah hidup saya akan baik-baik saja? Sebuah pertanyaan yang jujur keluar dari hati, sekaligus pertanyaan ini sangat menarik. Apakah kalau saya taat kepada Allah, maka hidup saya akan baik-baik saja? Saya tidak mau teori ya Pak WP, tetapi jawaban yang realistis, yang sesuai dengan kenyataan, tentu sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Saudara-saudara untuk jawaban seperti ini, saya menjawab ya. Ya, kalau saya taat kepada Allah, maka hidup saya, hidup kita akan baik-baik saja. Di dalam arti, ketaatan kepada Allah itu memastikan Anda dan saya ada di real yang seharusnya. Tidak keluar dari kehendak moral Allah, tidak melakukan hal yang buruk, tidak melakukan hal yang tercelak. Dan sama seperti hal yang populer sering diungkapkan orang, kalau bersih, kenapa mesti risih. Kalau Anda benar di perempatan lalu lintas, polisi datang, Anda tidak akan deg-degan. Tetapi kalau Anda tidak pakai helm atau perlengkapan kendaraan kurang, atau Anda melanggar sesuatu, Anda akan merasa deg-degan, walau saya yakin itu bukan cinta. Ya, kalau Anda dan saya taat kepada Allah, maka hidup kita akan baik-baik saja. Di dalam arti, ketaatan itu akan menyelamatkan kita dari banyak hal yang sebenarnya tidak perlu untuk terjadi. Tetapi jawaban saya tidak berhenti di situ. Saya berkata jawaban selanjutnya adalah tidak. Ketaatan itu seringkali akan membawa Anda dan saya di dalam pergumulan tertentu. Kan kita orang Kristen hidup di dalam dunia yang sudah dirusak oleh kuasa dosa. Jadi ketaatan kita akan terasa asing bagi dunia ini. Ketaatan kita akan ditertawakan karena dianggap kuno, ketinggalan zaman, tidak relevan, tidak masuk akal. Dan sebagian lagi malah akan mempersalahkan kita karena ketaatan yang ada. Malah terjadi bentur kepentingan yang begitu besar. Karena dunia ini hidup menurut nilai-nilai yang berbeda. Kalau saya taat kepada Allah, kalau kita taat kepada Allah, apakah hidup kita akan baik-baik saja? Ya, di dalam arti kita terhindar dari kesalahan yang tidak perlu. Tidak dalam pengertian bahwa kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan satu hal yang seringkali terlupakan oleh orang Kristen, bahwa kita itu hidup di dalam peperangan rohani, di mana kuasa si jahat itu bekerja bukan melalui penampakan-penampakan saja, tetapi melalui dunia ini yang akan segera menghadang jalan kita ketika kita berjalan di jalan ketaatan. Betul, ketaatan akan menyelamatkan kita dari kesalahan yang tidak perlu, namun ketaatan yang sama seringkali membawa kita dalam pergumulan yang tak terduga. Di balik kisah kelahiran Kristus ini ada sebuah pergumulan yang tak terduga. Yusuf saya rasa sebagai orang Israel biasa, punya cita-cita yang biasa, saudara-saudara. Cita-citanya pasti sederhana, menikah dengan seorang perempuan, punya anak dan hidup bahagia. Sama seperti cita-cita kebanyakan orang. Nah bedanya saudara-saudara pada waktu itu adalah demikian. Pernikahan Israel itu berlangsung dalam dua fase. Secara sederhana saya jelaskan ada fase deyure, secara hukum mereka sudah suami istri. Namun satu tahun kemudian mereka baru de facto tinggal bersama sebagai suami istri. Itu di jaman Israel ya, kalau di jaman sekarang seringkali berbeda. De facto sudah serumah, deyure-nya entah kapan. Nah pada waktu itu secara hukum Yusuf dan Maria ini sudah suami istri. Tetapi mereka belum tinggal serumah, belum melakukan hubungan suami istri. Nunggu satu tahun kemudian secara de facto mereka menjadi suami istri. Nah di dalam rentang waktu ini nampaknya Maria hamil. Dan Yusuf tahu tentang kehamilan Maria itu. Yusuf bukan tidak tahu. Karena Yusuf tahu dia masuk di dalam pergumulan yang tidak mudah. Bapak Ibu bayangkan ya seandainya Bapak Ibu adalah Yusuf gitu ya. Anda tidak pernah menyentuh sama sekali pasangan Anda. Sesuai dengan hukum waktu itu. Anda orang yang hidupnya lurus. Kalau belum saatnya saya belum menyentuh, saya belum akan melakukan hubungan seperti suami istri. Anda pria seperti itu. Lalu tiba-tiba Maria datang kepada Anda dan berkata, Mas aku hamil. Maka kira-kira apa jawaban Anda? Kira-kira bagaimana respons Anda? Anda pasti akan menduga bahwa ada sosok yang lain yang menyebabkan kehamilan itu terjadi. Nah tepat di titik ini sebenarnya Yusuf pada waktu itu cukup melaporkan kepada orang tuanya, cukup melaporkan kepada mertuanya. Saya tidak menyentuhnya tetapi dia hamil. Dan sesuai dengan ketentuan hukum waktu itu, persinahan hukumannya adalah kematian. Rajam sampai mati. Kalau Yusuf melakukan itu, barangkali mungkin di dalam hatinya ada rasa terpuaskan. Bukan aku yang salah loh ya. Dia yang salah loh ya. Dia yang harus menerima konsekuensinya, bukan. Bahkan, bahkan seandainya Maria berkata kepadanya, ini bukan orang lain Mas, kau. Ini dari roh kudus. Kira-kira Anda percaya enggak? Bahwa itu dari roh kudus. Tidakkah Anda kemudian akan berkata, mungkin bukan roh kudus ya, orang kudus ya? Dekat Semarang itu. Pasti tetap sulit untuk diterima. Dan nampaknya di dalam pergumulan yang tidak mudah ini, Alkitab mencatat bahwa Yusuf ini adalah sosok yang hatinya baik. Walaupun Maria hamil, dan mungkin dia tidak mendapatkan informasi dengan sangat jelas, siapa yang menyebabkan kehamilannya, tetapi ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Diam-diam itu artinya supaya tidak jadi kehebohan, supaya tidak viral, supaya Maria enggak kena hukuman gitu loh. Supaya semuanya berlangsung seolah-olah tidak ada apa-apa, tetapi sebenarnya sesuatu yang besar terjadi. Ini baru cinta. Walau dilukai, tetap memikirkan yang terbaik untuk yang dicintainya. Dan dia mengambil jalan itu sesuai dengan hikmatnya sebagai seorang pria yang baik. Dan menariknya narasi Alkitab menyebutkan bahwa malekat Tuhan muncul kepadanya dalam mimpi. Nah Bapak Ibu coba bayangkan Bapak-Bapak, kalau Anda ada dalam masalah serius, Anda gampang tidur atau susah tidur? Anda jadi gampang tidur karena banyak masalah dan di gereja tertidur? Atau Anda jadi susah tidur? Ibu-ibu boleh amatin suaminya gitu ya, gelebak-gelepuk, enggak tidur-tidur, waktu ditanya ada masalah apa? Berhasil kalah. Padahal mungkin bukan itu yang sebenarnya kan. Jadi mari kita anggap saja, Yusuf ini jadi susah tidur. Kalau orang jadi susah tidur, tidurnya tidak berkualitas, waktu tidurnya pendek. Dan di dalam waktu tidur yang pendek pun, Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberi dia mimpi. Dan pesan malekat itu sangat jelas. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab yang anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Dan Alkitab mencatat sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malekat Tuhan itu kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak berstubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ketaatan itu kontan langsung dieksekusi dan ketaatan itu penuh dengan pengorbanan diri. Di dalam budaya di mana seks hanya dilakukan setelah pernikahan, maka catatan Alkitab tetapi dia tidak berstubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, adalah bukti pengendalian diri dan pengorbanan bukan? Ketaatan itu tidak pernah mudah Bapak Ibu, karena ketaatan itu menuntut pengorbanan. Dan siapa yang harus dikorbankan? Ya ego kita, ya mau kita, ya diri kita. Ketaatan itu berbeda dengan hobi. Hobi ketika kita melakukannya, kita mendapatkan kesenangan. Maka kita melakukannya terus-menerus. Senangnya main game, main game terus-menerus. Senangnya membeli barang tertentu, dia beli barang itu terus-menerus. Hobi ketika dilakukan, mendatangkan kesenangan. Ketaatan ketika dikerjakan, membuat kita mesti mengorbankan sesuatu. Dan yang kita korbankan adalah ego kita. Keinginan kita untuk bahagia, keinginan kita untuk senang, keinginan kita bahkan untuk menikmati sesuatu. Seorang pria datang dan kemudian berkata begini, Pak WP sudah 10 tahun istri saya ada di dalam gangguan kesehatan mental. Secara sederhana depresi lah. Dan karena dia depresif dan harus minum obat terus-menerus, maka dia tidak bisa menjalankan peran sebagai seorang istri. Sebagai mamah dari anak-anak, anak-anak saya saja malu, Pak WP. Istri saya itu beberapa kali datang ke sekolah, anak saya membuat keributan, membuat keonaran dengan kostum yang ajaib-ajaib. Anak saya yang SD dan SMP saja sampai malu. Salah enggak ya, Pak, kalau saya dan anak-anak juga sudah setuju sih sebenarnya kami memasukkannya ke tempat perawatan khusus untuk orang-orang yang punya problem mental health. Nanti saya mengurus perceraian, enggak usah pakai rame-rame. dan saya bisa hidup lebih tenang dengan saya dan anak-anak saya. Menurut Pak WP bagaimana? Ingat, Bapak enggak ngalami loh ya. Menurut Anda gimana, saudara-saudara? Kalau Anda di posisi saya kira-kira, apa yang Anda akan jawab? Rumit kan? Susah kan? Ngerti kan sekarang? Kenapa pendeta selalu kelihatan lebih tua dari umurnya? Ngerti dong. Saya jawab, tindakan seperti itu menyelesaikan masalah, Pak. Tindakan seperti itu memasukkan dia ke tempat perawatan, Bapak memisahkan Bapak memisahkan diam-diam, menyelesaikan masalah Bapak dan anak-anak. Memberi solusi yang melegahkan. karena Bapak dan anak-anak sudah lelah barangkali solusi itu yang terpikirkan. Seperti menanggung beban yang berat, sekarang diletakkan sebentar. solutif menyelesaikan masalah. Namun, Bapak kan dulu pernah janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. akan mengasihimu dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia, sampai kematian memisahkan kita. Lah dulu waktu janji enggak ada bayangan kayak gini ya, Pak. Yang ingin saya katakan, Pak, kalau Bapak menaati sumpah itu. Saya tahu pasti pernah. Karena ketaatan bukan hobi. Ketaatan itu menuntut pengorbanan. Dan yang dikorbankan adalah diri kita. Dan itu yang membuat ketaatan tidak mudahkan, saudara-saudara. Bayangkan seandainya ketaatan itu seperti kita main game gitu ya. Kita menembak barang yang tepat dapat poin. Menembak barang yang tepat dapat poin. Maka semangat kita untuk taat makin lama makin menggelora. Karena ketaatan itu mendatangkan upah yang membuat kita gembira dan bahagia. Tetapi sayangnya karena ketaatan itu seringkali membuat kita menempuh jalan yang sunyi. Jalan yang bernama pengorbanan diri. Jalan di mana ada Maria, Yusuf, dan bahkan Kristus yang hadir ke dunia. Di jalan sepi itu langkah kita jadi berat kan? Karena yang kita korbankan adalah ego kita, diri kita. Dan ketika Yusuf taat, saudara-saudara, Alkitab mencatat ini di ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi ketaatan yang kemudian dilakukan oleh Yusuf, yang dipilih oleh Yusuf ini. Dalam gambar yang lebih besar lagi. Dia menggenapkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun ada pengorbanan diri di dalamnya. Sebaliknya ketidaktaatan, saudara-saudara, akan selalu memberi apa yang kita mau. Apa yang kita minta. Tetapi ketidaktaatan itu selalu ada harganya. Entah harganya dibayar kontan, entah harganya seperti bom waktu yang suatu saat akan meledak. Setiap ketidaktaatan selalu ada harga yang harus dibayar. Ya barangkali mirip lah saudara-saudara kalau Anda mengajukan pinjaman online gitu ya. Ketika menerima pinjaman itu, pasti Anda enggak menghubungi pendeta. Pasti Anda enjoy ketemu saya di mal, di kafe, kelihatan gembira. Anda juga bahkan enggak berkata bahwa itu pinjaman online. Enggak, pokoknya duit ada. Tetapi kalau jatuh temponya, seperti bom waktu yang makin lama makin mendekat, Anda enggak tahu harus kemana lagi. Jadi, pertolongan pada last minute itu adalah menghubungi pendeta. Pak WP punya enggak? Dikit kok Pak, cuma 250 juta. Pada berapa lembaga? Ya 15 lembaga lah Pak, kecil-kecil kok. Total cuma 250 juta. Dan di gereja sebelah biasanya, mereka itu pakai alamat gereja gitu. Jadi ketika ditageh, gereja yang bingung. Kalau di GKI ngagel tidak ada. Enggak ada bedanya. Nah, bolak-balik saya harus ke tempat ini saudara-saudara ketika dep kolektor itu datang kok. Ingat, setiap ketidaktaatan itu manis di depan. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Baik kontan maupun seperti bom waktu yang tahu-tahu dare gitu loh. Dan ketika dare itu terjadi karena ketidaktaatan. Seringkali orang berkata begini. Mengapa ya Pak, Tuhan mengizinkan ini terjadi? Semisal Anda pergi ke taman safari, pandaan, pumpung liburan kan. Tapi Anda enggak bawa mobil sendiri untuk keliling tuh. Anda tuh kemudian naik bus atau semacam bus kendaraan yang disediakan oleh taman safari. Anda masuk di dalamnya dan Anda kemudian masuk ke zona Afrika. Di mana ada singa atau binatang-binatang puas yang lain. Nah, selama Anda ada di dalam bus itu Anda aman kan? Tetapi Anda memutuskan untuk keluar bus. Nyari posting terbaik, biar viral, biar apa gitu ya. Dan ketika Anda keluar, ternyata beberapa singa juga keluar ingin berkenalan dengan Anda. Anggap saja mujizat terjadi Anda masih selamat gitu ya. Layakkah Anda kemudian komplain kepada pihak taman safari dan berkata, Kenapa ini terjadi? Kenapa engkau mengizinkan ini terjadi? Kenapa hari mau itu dibiarkan menyerang saya? Kalau Anda komplain seperti itu, pihak taman safari menjawabnya gimana? Waras tamas, sampean. Sampean sendiri yang keluar dari bus, lahir masalah, masih bertanya, Mengapa pihak taman safari mengizinkan ini terjadi? Sama. Ketika Anda dan saya keluar dari hukum moral Allah yang melindungi kita itu, Lalu kena masalah, Anda dan saya masih berkata, Tuhan mengapa engkau mengizinkan ini terjadi? Tuh kalau saya yang jadi Tuhan, saya akan bilang waras tamas, sampean. Tapi Anda dan saya sering setidak waras itu, lah. Iya kan? Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi Pak WP? Kok bisa ketahuan sama istri saya kalau saya jalan sama orang lain? Akibatnya pernikahan kami, keluarga kami dipertaruhkan, bisa hancur. Masa Tuhan enggak kasihan? Waras tamas, sampean. Pak, aku dimarahin suamiku Pak, bisa digebuki sampai mati kalau dia tahu. Aku gesek kartu kredit sampai setipis tempe dan enggak bisa bayar. Wah dicerai benar Pak sama suami. Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi Pak? Waras tamas, sampean. Yuk mari kita akui dengan jujur dan terbuka ya. Bahwa ketidaktaatan kita itu menyebabkan kita meraih sesuatu. Tetapi pada saat kita mau membayar harganya, kita lari, kita menghindar. Kita malah berseru, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Waras tamas. Ya, ketaatan itu seperti sebuah rel yang melindungi kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak perlu. Tetapi harga yang harus kita bayar untuk bertahan di rel itu adalah menaklukkan diri kita dengan segala keinginannya. Dan itu berat. Makanya sebagian orang memilih untuk tidak taat. Karena itu nikmat. Walaupun ada harga selalu yang harus dipayar. Sedara bagaimana hidup Anda di akhir tahun ini ya sedara-sedara? Apakah diwarnai dengan ketidaktaatan yang sudah melahirkan banyak masalah? Dan kalau Anda sadar bahwa Anda sedang menerima ganjaran dari ketidaktaatan itu atau sedang menantikan sesuatu kayaknya sesuatu yang lebih besar dan parah bisa terjadi nih Pak. Mengapa enggak segera putar balik gitu? Kalau Anda dan saya sudah tahu bahwa kita ini sebenarnya harusnya kepandaan tetapi moro-moro nyampe hampir jembatan Surah Mahadu. Ya kalau kita waras kita putar balik kan? Secepat mungkin putar balik itu ada kan? Dan tahukah Anda sedara-sedara ketika kita mengambil dalur untuk putar balik secepat mungkin. Di putaran balik itu kita akan ketemu dengan anugerah Tuhan yang menguatkan dan menopang kita. Konsekuensi ketidaktaatan ada, masih harus ditanggung tetapi ada anugerahnya yang menopang kita. Atau tahun ini sebenarnya berat bagi Anda karena Anda dan saya justru taat wabut Pak di jalan ini. Sunyi sendiri, diketawain orang, dianggap ketinggalan zaman, dianggap enggak make sense, dianggap enggak realistis. Tetapi di jalan sunyi ketaatan ini, di situ ada Yusuf, ada Maria, di situ juga ada Kristus yang karena ketaatannya pada kehendak Bapak meninggalkan kemuliaan, dilahirkan di palungan, mati di kuburan sewaan. Berat, tetapi kita tidak pernah sendiri, ada penyertaannya. Jadi sepanjang tahun ini atau saat ini, kita sedang di jalan yang mana? Jalan ketidaktaatan yang menempatkan kita meraih kenikmatan dan Anda sedang memikirkan cara untuk menghindar dari konsekuensinya atau langkah kita terasa berat, tetapi di jalan ketaatan, di jalan itu kita berjumpa dengan Yusuf, Maria, dan Kristus. Dan itu yang membuat perjalanan kita tidak berat untuk dijalani. Dan Tuhan selalu memberi kepada kita kehendak bebas untuk memilih, tetapi kita tidak pernah bebas dari konsekuensinya. mari kita berdoa. Satu tahun hampir berlalu ya Tuhan dan Engkau mengenal jalan kehidupan kami. Sebagian dari kami menempuh jalan kenikmatan itu, kami dapat apa yang kami mau, kami raih apapun yang kami ingin nikmati, tetapi kami sadar ada harga yang harus kami bayar. Sebagian dari kami mungkin sedang melarikan diri dari harga yang harus kami bayar itu. Tuhan, lembutkanlah hati kami. Apabila kami menempuh jalan ketidaktaatan, biarlah kami segera berputar balik dan merasakan anugerahmu mengampuni dan menopang kami sebelum dosa dan kesalahan itu menghancur leburkan hidup kami. Hambamu juga berdoa bagi mereka yang langkahnya terasa berat, susah menempuh jalan ketidaktaatan, telinga mereka sakit hati mereka menderita karena mendengarkan komentar-komentar orang. Ingatkan mereka di jalan ketidaktaatan itu ada Maria, Yusuf, dan Yesus. Dan kami tidak pernah sendiri di jalan ketidaktaatan itu. Topang dan kuatkan langkah kami. Di dalam nama Kristus kami mohon kiranya Engkau menyelidiki hati kami. Amin.